makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapadat sing wajibil wujud itu satu filosofi yang luar biasa kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur yang iseng nah itu enggak usah kamu perhatikan tinggal di TV ngopi terus tinggal nyatai kelata saya pingsan dia syokor-syokor stres dia dugaan saya setan saya pingsan kurang gizi karena memang setelah itu setan udah gini lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain jangan lalu Allah sendiri awal mulanya gimana kata Nabi jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti tinggal di TV atau tinggal saya tidak menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat alasnya sampai menemukan jati diri itu Tuhan dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu mikir tentang Allah pasti rusak orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak nah cara menghentikan gimana karena setan ini makhluk akal-kalanya gampang tadi takwara ini saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja kadang ada pertanyaan seperti itu tak tinggal angkeling darmo ini kan pusing setan ini kan ngentai ini wih ngentai ini bahak bar lo angkeling darmo itu aku lesu makan mie bar makan mie warat turun kan dia ngentai ini terus mau-mau bikin was-was lagi ternyata saya sibuk kan enggak nggak bisa masuk deh bangun tidur aku selali pertanyaan tadi dintai ini nah dia masuk lagi masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu itu memang resep dari Rasulullah jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan dan dia enggak mau iman enggak mau sholat enggak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa itu jelas minas sayotondir rojim itu perilaku setan makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu-guyu dan guyunya Nabi itu kata Nabi baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah kata Nabi Nabi gojok gitu maka ada ulama yang punya seni ya seni berargumentasi yaitu Imam Wuzali jika setan tanya kamu lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah kata Imam Wuzali yaitu saja yang Tuhan yang Allah ini enggak sudah enggak jadi Tuhan ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah kalau kamu bayangkan lagi jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi ya itu saja yang benar-benar Allah sehingga tetap Allah itu menang terus paham ya yang jelas jangan sampai didaului Adam karena kalau didaului Adam lebih ngeri lagi karena sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada itu lebih buruk lagi menurut akal menurut apa akal ya daripada kamu nggak saling Imam Wuzali tinggal saja tadi sinetron yang lebih lucu aja yang lucu-lucu mencari Tuhan yang aneh-aneh goblek-gobblek yang lucu-lucu yang peranai orang apa saya sering di prosesi saya gue saling ini kan sering di sinetron ada dialog itu goblek-gobblek goblek itu menarik cara pandang itu diluar dugaan saya karena Allah itu berkali-kali kalah-gobblek jadi makanya ini tak ceritanya beberapa kali ini jari-jari saya cerdas itu berkali-kali kalah-gobblek ada seorang sandri itu ingin dibelikan bapaknya itu sepeda motor bapaknya ada di rumah sapi menurut saya ya orang tuanya itu mampu lah sangat mampu untuk beli Pak, kalau ditutupi sepeda motor kata bapaknya anakku ini menurut saya tidak goblek terus, jalan sepeda motor jalan mobil itu tidak goblek kalau goblek pak jenis dunia itu yang lahirnya dunia sapi itu di anak waduh di anak itu jenis dunia dimana-mana jenis dunia yang lahirnya dunia itu dunia itu makan dunia mereka motor itu untuk bengsin mobil itu itu cara ini itu goblek berarti kakabegi itu goblek perkaranya aku dunia yang ngertek dunia cara ini dunia itu lahirnya dunia berarti pinter untungnya saya ini ulama ya ahli tafsir yang malus sebenarnya kalah itu yang malus tapi saya sebagai orang objektif fair itu teori benar jadi dunia itu lahirnya dunia dunia kok makan dunia itu goblek untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena itu lalu dia diterpon sepeda motor aku tetep mau kalah pak nanti jalan kaki saja karena kalau pakai motor ini kegoblokan kata saya terus mendingin ini lukus mau kalah bahkan ya singkat cerita dia bersih keras tidak mau belikan sepeda motor anaknya karena dimana-mana dunia itu yang lahirnya dunia gak boleh dunia kok makan ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi nah imam asari juga mengalami hal yang sama imam asari itu punya kita kalau ahli sunnah kan dua partai ya dalam ahli sunnah itu hanya ada dua partai juga kalau tidak asari ya maturity dan sama-sama alim ya kalau terpaut ya paling lima persen tujuh persen kalimahnya asari dan materi imam asari itu bikin logika yang limet seperti saya sekarang ini logikanya yang limet tapi permanen jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang limet tapi apa? permanen karena tadi alam raya ini kadung wujud kalau kadung wujud pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan karena al-adam la yu astiru say'an dimana-mana kenihilan tidak yu astiru say'an ya sepakat ya gampang kan? tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud lah itu imam asari itu bersih keras kalau imam al-mukol itu tidak diterima sebanyak keberatan ulama tapi nabi nyatanya yaktafi bi'imanil a'rob al-kholina'anil nadur nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir ya nabi yaktafi bi'imanil a'rob nabi yaktafi bi'imanil a'rob itu orang-orang yang mereka itu tidak bisa mikir ingat cerita imam asari survei coba ayo kita tanya orang-orang kampung ternyata kegoblokan orang kampung itu ilmiah masyur itu imam asari saja harus belajar dari orang awam orang goblok-goblok cerita kok ingin ya? ya badawi bima a'roftarubbaq ya kok iman ya Allah itu bima a'roftarubbaq lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? dengan logika apa? jawabnya enak ya? al-ba'ratutat dulu alal ba'ir wa'atharul agdam ya dulu alal masyur jadi misalnya ada bekas teracak anjing berarti anjing habis ada bekas apa? ular ya berarti luar harus ada bekas teracak manusia ya berarti manusia habis alam ini bekas mesti ada yang enggak ya masari pinter juga itu enggak maksudnya logikanya enggak jelimet tapi menurut ada yang 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 berarti ada yang berarti yang ada yang ada yang terlalu terlalu imam masari habis itu ngentikan ya sudah lah dengan logika apa saja meskipun menurut bagaimana cara berpikir bedwi ini sepenting ada apa? ada ada ya nazor apa saja misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari satu nol itu akal-akal ini khawarism mereka ini kebingungan nulis sepuluh tapi tetap angka itu dimulai dari satu kalau misalnya satu untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1 tidak bisa 0 jadi nul dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai satu tapi faktanya jumlah itu kan pasti satu karena dimulai dari wajibin wujud khawarism itu ya pintar matematika saya juga punya punya ilmu hisamnya khawarism itu kan dia karena kebingungan angka pecah misalnya satu tidak sampai dua mau tidak mau 1,5 paham ya? lalu kalau sebelum satu tetap dia harus 0,5 lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud atau bagian dari adam tetap bagian dari wujud jadi 0,5 itu kan khayal kuliah tidak maaf ya mungkin saya ada ahli matematika lawang kampus tapi saya tahu ala islam itu lebih gampang misalnya gini sesuatu itu kadung kamu putuskan itu satuannya satu tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10 yang separuh itu sudah 5 itu kan terserah yang bagi terserah yang bagi terserah yang bagi ya iya misalnya 1,5 juta limanya artinya apa coba 500 ribu kan sekarang kalau 100 ribu koma 5 koma 5 nya jadi berapa? kalau 1,5 jadi nah itu kan terserah satuannya apa? tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud yaitu 5 nya sebetulnya apa? 5 yang separuh tadi faham? tetap tidak bisa sesuatu dimulai dari apa? 0 nah makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik Tauhid itu gampang saja tadi alam raya ini kadung mawujud kalau kadung mawujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud karena wujud pencipta harus berstatus prima ala prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud atau kamu katakan apalah kau usah prima atau musabibul asbat nah klirunya kita dalam berislam itu kritiknya para ulama kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah kalau zaman Nabi itu dibalik status wajibil wujud itu kita terangkan dulu baru yang oleh Islam itu namanya Allah paham ya? kan beda misalnya gini logikanya gini kamu ketemu orang ateis saya ulang lagi kamu ketemu orang ateis terus kamu ditanya lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah jala jalalu mesti kan tanya man huwafwa Allah itu siapa? kalau dulu Islam mengajarkan nggak gitu? surat pertama turun apa coba? ikrok ikrok itu nggak nyebut kata Allah ikrok bismirobika robika itu siapa? Allah dikholak sebutlah nama Tuhan yang berhak menyandang Tuhan adalah dat yang pencipta itu nggak ada kata Allah di surat mudasir surat kedua ya yu'al mudasir kum pangtir warobba tafakabbir bukan Allah hafakabir warobba tafakabbir sehingga cara berpikir gini dibalik sebutlah Tuhan kamu Tuhan itu siapa? yang berstatus Tuhan adalah dat yang berstatus pencipta lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah suhman huwa-uh jadi pertanyaannya Allah itu siapa? lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta Allah adalah wajibil wujud tentu lebih gampang kamu terangkan makanya Al-Quran terangkan amu huliku min huiri say'in maknanya disini maknanya ya Allah apa? apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Bamiq Baleen Maleh jadi sebetulnya Al-Quran itu mengajari kita itu ilmu manteg yang luar biasa misalnya Ya Yuhanna Su'budu siapa? Rabbakum wallahzi holakukum wallahzina minkoblikum sembahlah Tuhan Tuhan itu siapa? pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet Allah itu Tuhan Allah itu siapa? sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah sifatnya Allah keakhasan Allah keakhasan Tuhan yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? enggak karena dia lahir sudah di bumi begitu juga Fir'aun Fir'aun itu kalatelak sama Nabi Musa gara-gara logika ini ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun jalan-jalan ke mana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya kok kurang ajar Fir'aun terus kata Musa ya Tuhanku yang di langit terus memanggil Haman dikirikan saya piramida yang tinggi aku akan lihat Tuhannya Musa ada enggak di sana padahal misalnya Mugah Tuhan yang di pengirahan Rai Yudhul repot Nabi Musa wah apa yang ini? piramida menginceng pengirahan terpereh akhirnya Musa pakai logika ya sudah begini saja yang menuhani nenekmu yang kamu yang dulu-dulu itu langsung fabuhita Fir'aun Fir'aun itu kaget sekaget-kagetnya dan para penggala Fir'aun sadar wah kalau Fir'aun yang Tuhan babahnya tanpa Tuhan kan Tuhannya balita kan gitu kira-kira Tuhannya balita Tuhannya barulah itu kan jadi logika yang yang mematikan kalau Fir'aun Tuhan berarti babahnya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan karena Tuhannya barulah ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan? akhirnya para penggawanya Fir'aun iman makanya gendeng ya Fir'aun ini gendeng itu pentingnya logika warabukum warabu abaikum warabu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih